baru satu minggu ya setelah satu mingguan motor ini kurang dingin ya sering mati juga kita akan coba cek ke bagian outdoornya 3.4 pk ini kita akan coba lihat tekanannya berapa ya ini udah kita ukur mulai membeku kita kecil ya 40 PSI oke ini yang AC 34 pk ya coba lihat disini ini sepertinya ada bekas-bekas sedikit lendir-lendir lengket-lengket oli nah oli nih tuh kan beneran tuh oli ungkul tak tuh oli tadi oli oli itu oli ada oli kebocor nih yang ini nih ini kita mau pub down dulu ya AC yang 3.4 pk nya karena ada kebocoran di nepelnya di indoor jadi untuk teman-teman yang ingin pasang AC sendiri teman-teman mesti seliti terutama di bagian sambungan-sambungan ya dari indoor ke pipa dari pipa dari indoor ke outdoor itu harus bener-bener rapi kebanyakan pemasangan baru itu kasusnya seperti ini bocor oke sebelum perbaikan kita pub down dulu raunnya kita masukkan ke kompresor dulu supaya nanti ketika kita copot gak kebuang juga ini proses pop down ya kita masukkan raun ke kompresor dulu sayang kemudian pipa L pipa besar kita tutup ya berlahan aja nah sambil kita lihat tim manifal sini tim manifal nih udah sudah yang mati ya udah tutup sampai mati ya udah gampang ini udah tutup udah makum ya udah masuk semua nih ke kompresor kondisinya udah kesini kita matikan hasilnya kondisinya udah terserah kondisinya udah terserah kondisinya bisa ngomong habis kondisinya tentang kondisinya 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 toko AC apa jualan perpat? nanti AC nya dikasih nya jualan AC oli ya bro? iya banyak oli gak? hmm? banyak oli gak? gak rata kayak ada garis-garis oh itu tuh 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 gak rata ini harus di pelaring ulang kadal baru nih pelaringannya biasanya pelaringan baru jadi kasar ini tuh gak rata tuh jadi kayak ada garis-garis gini bocornya halus nah ini pecah ini ini retak nih pecah itu pecah ini pecah ini gak rata wuhh oli nya naik semua tuh turun oke pelaring ulang aja oke teman-teman ini yang satu udah kita pelaring ulang ya nah ini hasilnya halus nah kemudian kita balik ya satu per empatnya ini permasalahan kebocorannya ada disini mudah-mudahan ketika udah kita pelaring kebocoran sudah selesai ya mungkin ini pemasangannya tadinya buru-buru mungkin dikejar macan kah oke 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 udah kita pelaring juga yang bebas satu per empatnya kita tetapkan teman-teman ini udah kita pelaring ulang ya oke hasilnya lumayan lah yang penting gak bocor ya oke kita akan pasang masambun mau pasang kita paskan disini dulu jangan langsung bautnya dulu tapi ini kita paskan dulu nah seperti ini baru kita baut oke 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 ini udah kita pasang ya di navelnya kita akan coba langsung ke outdoornya oke oke kita langsung buka di L-nya ya di L-nya kita mau buka L-nya ya oke setelah kita papung kita buka ukuran palep yang satu per empat ini kita buka kemudian ini kita buka dikit aja set nah ini kita buka full ini udah full ini udah full ini ada yang bawah kita buka full ini udah kita buka full oke kita tinggal hidupkan AC-nya oke teman-teman disini outdoor udah hidup ya mulai pengisian mulai pengisian sekarang ada di 40 PSI hampir ada di 22 nah ini pipa kecil udah mulai bekuan kita akan isi berlahan ini sebenernya udah membawa habis jadi harus kita tungginkan di 100 PSI 2,4 2,5 kita masih bisa tambah kembali oke teman-teman ini udah di 130 kita lihat ampere-nya ampere-nya ada di 2,8 sedangkan di ini ampere-nya itu 3,2 ampere-nya ini masih kita untuk pengisinya kita akan tetap lanjut pengisiannya ya itu karena itu masih kurang ini kita akan Oke teman-teman, ini pengisian selesai ya, kita akan coba lihat, disini 140 hampir 2,9, cukup ya, jadi intinya jangan sampai melebihi batas hampir yang ada di nempel di sana, jadi ini masih oke ya, udah dingin, kita akan coba cek indoor-nya Nah ini udah dingin banget teman-teman, kita akan coba, setelah ramatnya Ini juga udah dingin banget Sampai jumpa